Jalan penghubung Kejamatan Maja dan Curug Bitung di Kabupaten Lebak, Banten rusak parah. Akibat kerusakan jalan yang menjadi kewenangan pemerintah Kabupaten Lebak ini, aktivitas warga di daerah tersebut menjadi terhambat. Seperti inilah kondisi jalan penghubung dua kejamatan di Kabupaten Lebak, Banten, yaitu Kejamatan Maja dengan Curug Bitung yang kondisinya rusak parah. Akibatnya para pengendara sepeda motor maupun mobil harus ekstra hati-hati ketika melintas di jalan ini supaya tidak tergelincir akibat jalanan yang licin dan berlubang. Kerusakan jalan ini langsung menjadi perhatian wakil-wakil yang duduk di DPRD Kabupaten Lebak, salah satunya adalah Acep Yahya. Menurut Acep Yahya, sebenarnya DPRD telah mengusulkan jalan ini diperbaiki karena membaikkan para pengguna jalan. Namun kerusakan jalan sepanjang lima kilometer ini tidak kunjung diperbaiki. Kami sudah mengusulkan ke Pemda terutama. Ini jalan rusak ini berapa bulan ya, lima bulanan lah kok, ini sampai lima bulanan. Dan itu sudah dimasukkan ke Pemda untuk dibangun. Sudah dimasukkan keaspirasi kami ini. Soalnya ini jalan tiga desa, jalan kebupaten ini tiga desa, ini dua kecamatan, dua kecamatan, tiga desa. Ini desa Curubitung, desa Cipining, dan desa Pasir Kacapi, kecamatan Wajal. Ini semuanya gini, kondisinya sudah rusak parah. Sudah rusak parah, kurang lebih lima kilo lah. Dan juga kami mengharap kepada Pemda untuk segera diperbaiki. Soalnya ini jalan akses yang memang sangat terpakai. Acep berharap Pemka Pelebak segera memperbaiki jalan rusak ini, karena jalan ini merupakan salah satu akses penghubung antar kecamatan di wilayah utara Kabupaten Lebak. Dari Lebak, Banten, Rizky Hidayat, Jawa POS TV.